Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, Maijen Panggabean, Panglima Wilayah Kalimantan ketika itu terbang ke Banjarmasin dari Bandar Udara Kemayoran bersama dengan Gubernur Kalimantan Selatan Cili Kriwut. Mengutip buku, M. Panggabean, Jenderal dari Tano Batak, yang diterbitkan Dinas Sejarah Angkatan Darat, ketika itu, Panggabean belum tahu ada gerakan 30 September. Rupanya saat Panggabean di atas pesawat, Letkol Untung Syamsuri baru mengumumkan gerakan 30 September yang telah menindak para jenderal yang dituduhnya akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Oleh karena itu, ketika Panggabean turun dari pesawat di Surabaya karena pesawat akan mengisi bahan bakar dulu. Dia tak tahu ada informasi soal pengumuman Letkol Untung. Karenanya Panggabean bingung ketika dia dihujani pertanyaan oleh banyak orang yang menanyakan apa yang terjadi di Jakarta. Setelah pesawat mengisi bahan bakar, Panggabean melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin dengan benak penuh dengan pertanyaan. Sampai di Banjarmasin, di bandara ia sudah disambut para pejabat militer dan kepolisian dengan wajah-wajah tegang. Para pejabat militer ini juga menanyakan hal yang sama tentang apa yang terjadi di Jakarta. Panggabean pun merasa ada yang tak beres. Karena itu, dia memutuskan kembali ke Jakarta dengan pesawat yang sama hari itu juga. Di dalam pesawat, di dalam kokpit pilot, Panggabean mendengar lewat radio pengumuman lanjutan dari Letkol Untung soal Dewan Revolusi dan tentang penurunan pangkat dengan pangkat tertinggi yang berlaku adalah Letnan Kolonel. Tiba di Surabaya, Panggabean turun. Terminal penumpang sepi, tapi di luar banyak orang bergerombol dan juga menanyakan hal yang sama kepadanya tentang apa yang terjadi di Jakarta. Di Surabaya inilah, Panggabean baru sadar, jika ia memakai seragam mayor jeneral. Sementara Letkol Untung mengumumkan bahwa pangkat tertinggi itu adalah Letkol. Sialnya, pesawat hanya sampai ke Surabaya karena ketika itu seluruh penerbangan ditangguhkan. Panggabean pun bingung mencari tempat yang aman untuk istirahat sebentar. Sementara, ia tak tahu apakah jajaran Kodam Brawijaya itu ada di pihak mana. Untungnya ketika sedang bingung muncul Kolonel Sudarmono, seorang perwira staf umum Angkatan Darat yang menghampirinya dan menawarkan jasa mencari tempat yang aman bagi Panggabean untuk menginap. Panggabean pun lantas dibawa ke mes sebuah pabrik rokok, lalu berganti pakaian dengan pakaian preman. Tiba di mes pabrik rokok, Panggabean tetap berpikir bagaimana jika situasi kian tak aman. Jika mes yang ia diami tak aman, Panggabean berencana akan pindah ke rumah mayor, Riz Banten, mantan asisten satu dari Kolonel Kretarto. Panggabean mengenalnya sewaktu sama-sama bertugas di Sumatera Selatan, bila mana hal ini pun tidak mungkin. Panggabean akan pindah ke rumah pendeta Napitupulu. Rencana tersebut oleh Panggabean disimpan di otak dan tidak memberitahukannya kepada ajudan. Untunglah hal itu tadi ungkapkan ke ajudannya, karena ternyata di kemudian hari diketahui, jika ajudannya pun sudah dibina oleh PKI. Pada pukul 19.00, Panggabean nyetel radio untuk mendengarkan siaran RRI Jakarta, di luar dugaan terdengar suara mayor Jenderal Suharto membacakan suatu pidato. Dalam pidato tersebut dia mengatakan bahwa suatu gerakan bernama Gerakan 30 September di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung, telah menculik enam perwira tinggi dan satu perwira menengah, termasuk di dalamnya Menteri Panglima Angkatan Letnan Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Suharto juga mengumumkan jika keadaan telah dapat dikuasai. Dan Mayor Jenderal Suharto untuk sementara waktu memegang pimpinan TNI Angkatan Darat. Presiden Soekarno dan Jenderal Abdul Haris Nasution berada dalam keadaan sehat walafiat. Panggabean sangat gembira mendengar pidato itu. Rasanya ia hendak meloncat-loncat dan menari-nari karena kegelisahannya hari-hari itu telah terjawab. Selanjutnya pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 pagi, Panggabean memanggil becak untuk berkeliling kota melihat keadaan. Pada pukul 4.30 menit Panggabean perintahkan ajudan untuk melihat situasi markas Kodam 8 Brawijaya. Sejam kemudian dia kembali dan melaporkan bahwa situasi tenang-tenang saja dan tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Kemudian pada pukul 6.30 menit Panggabean perintahkan ajudannya menghubungi Pangdam 8 Brawijaya Mayor Jenderal Basuki Rahmat. Ternyata Pangdam Brawijaya sedang berada di Jakarta. Maijen Panggabean setelah itu memerintahkan ajudannya menghubungi kepala staf Kodam Brigadir Jenderal Sunariadi. Untuk kali ini berhasil, Brigjen Sunariadi mengirimkan mobil Panglima. Sebuah sedan Dodge E-Dart berwarna merah untuk menjemput Panggabean. Kira-kira pukul 7.30 menit, Panggabean berangkat ke markas Kodam 8 Brawijaya. Di markas Kodam, Panggabean bertemu dengan Brigjen Sunariadi. Ia pun berpelukan dengan kepala staf Kodam tersebut. Tidak lama kemudian hadir pula Pangkodau, Pangdaeral dan Kadapol, terasa sekali adanya suasana yang sangat akrab. Suasana senasib sepenanggungan, suasana perjuangan yang penuh haru. Mereka pun sepakat untuk tidak mentaati pengumuman Letkol Untung ataupun Dewan Revolusinya. Di markas Kodam, Panggabean menegaskan, ia hanya mentaati perintah Mayor Jenderal Suharto. Termasuk perintahnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pesawat terbang, apapun bahkan pesawat kepunyaan auris sendiri yang tidak mau memperkenalkan dirinya. Supaya ditembak jatuh. Setelah itu, Panggabean kemudian meminta bantuan kepada kepala staf Kodam untuk meneliti apakah pada hari itu ada pesawat terbang yang menuju Jakarta. Karena ia, ingin mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sekaligus Panggabean ingin juga melaporkan keadaan di Banjarmasin atau di Kodam 10. Lambung Mangkurat dan di Kodam 8 Brawijaya kepada Mayor Jenderal TNI Suharto. Sekitar pukul 11.30 menit Panggabean menerima berita dari markas Kodam 8 Brawijaya bahwa ada seorang pilot asal Manado yang habis cuti dan kebetulan akan kembali ke Jakarta. Apabila Panggabean setuju, pilot itu secara sukarela bersedia menerbangkannya ke Jakarta. Berita tersebut disambut dengan gembira, Panggabean pun segera menuju lapangan terbang di Juanda. Keadaan di lapangan udara sangat sepi. Tampak hanya 7 orang saja, termasuk awak pesawat yang akan membawa Panggabean. Kira-kira, pukul 14.30 menit pesawat mendarat di Kemayoran. Kebetulan seorang anggota, Intel Staff Angkatan Darat sedang bertugas di tempat itu. Panggabean bertanya di mana Majen Suharto berada pada waktu itu. Di Senayan, jawab perwira Intel itu, Panggabean yang belum begitu mengenal kota Jakarta, meminta sopir mengantarkannya ke tempat Jenderal Harto. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!